Selamat siang semuanya. Kami dari Small Group Discussion B10 pada siang hari ini akan mempresentasikan kajian pustaka kami yang berjudul Dilema Profesi Dokter dalam menjalankan kewajiban terhadap pasien dengan kewajiban menjaga kesehatan diri sendiri di era pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gusti Ngurah Tata di Tiawarnam dengan 3 digit yang terakhir, 215. Saya Eda Bagus Kedek dengan nama Semenelabah dengan 3 digit yang terakhir, 215. Perkenalkan nama saya Eda Wain Bintang Pakasari dengan 3 digit yang terakhir, 211. Halo, perkenalkan nama saya Maria Eikurnia Tiatmaja dengan 3 digit yang terakhir, 216. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Agung Sukutra Arya Nebraha dengan 3 digit yang terakhir, 219. Halo, perkenalkan nama saya Nekutu Imah Marani dengan 3 digit yang terakhir, yaitu 220. Halo, perkenalkan nama saya Putu Syaritah Indi Pratiwi dengan 3 digit yang terakhir, 221. Perkenalkan saya Natasha Repus Parani dengan 3 digit yang terakhir, 227. Perkenalkan nama saya Jusua Konasiko Sofian dengan 3 digit yang terakhir, 229. Perkenalkan nama saya Krisantel Terumderarjo dengan 3 digit yang terakhir, 230. Perkenalkan nama saya Timoti Julian dengan 3 digit yang terakhir, 233. Perkenalkan nama saya Ardelya Clara Budiman dengan 3 digit yang terakhir, 234. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Raisa Suryananda dengan 3 digit yang terakhir, 237. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari student proyek kami, yaitu penyakit coronavirus disease atau COVID-19 merupakan penyakit yang mampu menimbulkan infeksi pada sistem pernafasan. Kasus positif COVID-19 tetap mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 di Indonesia terdapat 1.552.880 kasus positif COVID-19, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1.641.194 kasus positif COVID-19. Hasil survei Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan terdapat total 317 dokter yang dilaporkan meninggal per 10 Februari 2021. Next. Kemudian saya juga akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebagai gugus terdepan penyelamatan korban COVID-19, dokter memiliki tugas yang sangat berat karena mereka harus menangani para korban. Terancamnya nyawa para dokter dikarenakan mereka harus menangani seluruh pasien COVID-19 yang melakukan kontak langsung dengan para dokter. Namun dokter pun perlu mengawasi dirinya saat melakukan pengobatan tersebut agar nyawanya tidak terancam. Next. Baik, untuk rumusan masalah ada lima. Yang pertama, yaitu bagaimana cara dokter untuk mengobati pasien yang positif COVID-19 dan menjaga dirinya sendiri dari terjangkit COVID-19 yang mengakibatkan kematian. Yang kedua, apa saja kewajiban dokter terhadap pasien dan kewajiban dokter untuk menjaga kesehatannya sendiri. Yang ketiga, bagaimana penerapan sikap profesionalisme dokter dalam menjalankan kewajiban terhadap pasien dengan kewajiban tetap menjaga kesehatan diri sendiri saat pandemi COVID-19. Yang keempat, apakah penerapan protokol kesehatan yang ketat berpengaruh terhadap kinerja dokter saat menjalankan kewajiban terhadap pasien selama pandemi COVID-19. Dan yang kelima, bagaimana cara mengatasi profesi dokter dalam menjalankan kewajiban terhadap pasien dengan kewajiban menjaga kesehatan diri sendiri di era pandemi COVID-19. Lalu untuk tujuan dan manfaatnya. Dari tujuan, dari tinjauan pustaka ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan sikap profesionalisme dokter ketika dihadapkan pada dilema dalam menjalankan kewajiban terhadap pasien dan di saat yang bersamaan tidak mengabaikan kewajiban menjaga diri sendiri terutama di masa pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar terciptanya pelayanan medis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah sehingga diharapkan dapat menurunkan jumlah kasus dan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Dan untuk manfaat bagi pembaca, yakni dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dokter terhadap pasien dan meningkatkan kesadaran untuk tetap menjaga kesehatan diri pada saat pandemi COVID-19 sedangkan manfaat bagi para penulis yakni mendapatkan berbagai informasi mengenai kompetensi yang harus dimiliki dokter saat menjalankan kewajiban kewajiban baik terhadap pasien maupun diri sendiri dengan tetap menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya, ada kewajiban dan hak dokter serta sanksinya bila melanggar menurut aturan yang berlaku. Jadi kewajiban dokter diatur dalam Undang-Undang No. 29 Pasal 51 Tahun 2004. Kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional, serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan ke dokter lain, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia, melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, dan menambah ilmu pengetahuan serta mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Selanjutnya, di Undang-Undang No. 29 Pasal 46 Tahun 2004, kewajiban untuk membuat rekam medis dengan segera dan lengkap setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan, di mana rekam medis ini berisikan nama, waktu, dan tanah tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 29 Pasal 36 Tahun 2004, yaitu, mewajibkan setiap dokter memiliki surat izin praktik jika melakukan praktik kedokteran di Indonesia. Selanjutnya. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia atau yang sering disebut dengan Kode Ki. Di sini, di Kode Ki, diatur juga tentang kewajiban umum dokter, di mana diaturnya dalam Pasal 1 hingga Pasal 13 Kode Ki. Selanjutnya, kewajiban terhadap pasien itu, dokter ini diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 17 Kode Ki. Selanjutnya, kewajiban terhadap sejawat, di mana ini diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 19 Kode Ki. Dan yang terakhir adalah kewajiban terhadap diri sendiri, di mana hal ini diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Kode Ki. Next. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kewajiban dokter secara umum. Jadi di sini, kewajiban dokter ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052 tahun 2011, di mana di sini kewenangan dalam melakukan praktik kedokteran dijabarkan dengan spesifik. Selanjutnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana di sini dicontumkan bagaimana kewajiban orang-orang di bidang kedokteran untuk membayar pajak. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 1 yang membahas tentang mempertahankan kedaulatan NKRI. Bisa dilanjutkan lagi? Oke, jadi perkenalkan nama saya Julian dengan terakhir 233. Jadi dari pasal ini, yaitu UU nomor 29, Pasal 50 tahun 2004, ada hak dan kewajiban dari dokter yang tercantum dalam UU ini. Haknya itu apa? Haknya itu misalnya menampilkan perlindungan hukum, terus juga memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien, terus juga menampilkan imbalan jasa. Dan untuk kewajibannya sendiri itu yang ini, yang memberikan perlindungan medis menurut standar profesi dan prosedur operasional. Karena memang kita sebagai dokter, kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk pasien kita. Next. Oke, jadi selain itu dokter pun juga manusia ya. Jadi dokter punya hak sebagai bagian dari masyarakat, sebagai rakyat pada umumnya. Ada lima undang-undang yang mengatur mengenai hak dokter. Saya kasih contoh aja, misalnya kayak Undang-Undang Dasar Pasal 27, S1. Ini kan mengenai hak perlindungan hukum. Dan kita sebagai dokter pun juga harus dilindungi hukumnya. Dan undang-undang ini memperkuat hak dokter. Setelah itu misalnya kayak Undang-Undang Pasal 28, S1. Ini kan mengenai kesamaan kedudukan di mata hukum. Ini kan juga hal yang penting untuk kita ya. Karena jika tidak nanti bisa-bisa terjadi hal yang tidak mengenakan. Dan yang lainnya juga sama sih kayak hukum-hukum seperti orang pada umumnya. Oke, sekian dari saya. Oke, untuk sanksi untuk dokter, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 29 Pasal 79 Tahun 2004, di mana berisi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Setiap dokter atau dokter gigi yang melanggar kewajibannya dalam melakukan praktik dokteran. Thanks. Baik, yang selainnya disini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 terhadap kinerja dokter. Jadi teranggap medis ini diharuskan untuk berada di garis terdepan karena merupakan profesi yang paling, oleh karena itu dokter merupakan profesi yang paling terancam pada masa pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya sudah ada protokol dalam pemakaian alat pelindung diri atau APD, di mana tujuannya untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan menyakit akibat kerja atau BAK. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu jumlah APD menurun seiring kenaikan dari jumlah pasien sehingga ancaman tertular meningkat. Untuk solusinya, pemerintah mengatasi masalah ini dengan menjamin kebutuhan baku APD untuk pabrik yang membuat APD. Kemudian masalah yang kedua yaitu adanya ketidaknyamanan dan pemakaian APD dipengaruhi oleh rewat penyakit dari tenaga kesehatan. Kemudian untuk solusinya, dibuatlah suatu kebijakan dan tata cara penggunaan APD pada buku Standar Alat Pelindungan Diri atau APD untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Baik, berikut merupakan tiga cara untuk adaptasi kebiasaan baru selama pandemi. Yaitu pertama, untuk menggunakan masker. Kedua, menjaga jarak. Dan ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Masyarakat juga dapat berpergian dengan mati protokol kesehatan tersebut. Namun masyarakat masih lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, jumlah pasien COVID-19 tetap meningkat. Next. Vaksin CoronaVac buatan Sinovac. Program pesensi sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Dilakukan untuk menurunkan kematian dan mendorong termutuknya herd immunity. Berfungsi untuk proteksi diri dan orang lain agar penyebaran dapat diturunkan. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan meskipun sudah ada vaksin. Next. Next. Oke, untuk selanjutnya, edukasi mengenai protokol kesehatan itu harus dilakukan untuk masyarakat umum dan juga untuk dokter. Mereka harus tegas dalam penjagaan protokol. Misalnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah pembelakuan sanksi denda seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Bali. Yaitu apabila seseorang tidak mengenakan masker akan dikenakan denda sebesar 100 ribu rupiah. Oke, selanjutnya. Lalu dilema profesi dokter saat pandemi COVID-19 yaitu dokter menghadap ketakutan terhadap kewajibannya seperti menanggung resiko kematian pasien dan kematian diri sendiri akibat terkular dari pasien. Dokter juga harus berhati-hati saat menjalankan tugasnya. Dilema yang dapat terjadi adalah ketika terdapat pasien gawat darurat yang harus segera ditangani, namun APD tidak tersedia pada saat itu. Dalam kondisi seperti ini, dokter harus tetap menolong pasien dengan catatan dokter harus berupaya menolong dengan APD seadanya yang meminimalisir terjadinya penularan. Next. Ada pun dilema lainnya, pandemi COVID-19 mengakibatkan akses terhadap perawatan secara langsung atau primer sebagiannya menjadi terhalang. Perubahan kontak sosial seperti menggunakan kontak jarak jauh dan penggunaan dilema medicine di Indonesia mulai banyak digunakan saat pandemi COVID-19 sebagai sarana pilihan untuk interaksi dokter pasien tanpa datang ke rumah sakit berdasarkan Peraturan Konsul Kedokteran Indonesia No. 74 Tahun 2020. Ada pun juga dilema lainnya, yaitu jumlah kematian tenaga kesehatan masih meningkat. Next. Baik, selanjutnya ada juga beberapa penyebab kasus kematian tenaga kesehatan yang tinggi. Yang pertama, peningkatan jumlah pasien COVID-19 akan menambah jam kerja tenaga kesehatan. Yang kedua, terdapat keterbatasan dalam persediaan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, adanya kelalaian tenaga kesehatan saat melepaskan maupun menggunakan APD. Dan yang terakhir, adanya kemungkinan komorbit atau penyakit penyerta. Next. Menurut penulis SGDB Spuru, walaupun demikian pelayanan kesehatan secara langsung atau tetap muka tetap dilaksanakan, tentunya aturan kesehatan seperti pelaksanaan dan tindakan kebersihan yang ketat harus selalu diperhatikan. Next. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang sikap profesionalisme dokter saat pandemi COVID-19. Dokter selain mengedukasi diri, juga wajib memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai agen sosial dan juga membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat. Pertanaga medis memerlukan panduan dalam strategi terapeutik untuk COVID-19 dan untuk melindungi diri dan pasien. Harus dipastikan juga disediakan alat pelindung diri yang memadai dan pelatihan. Walaupun transmisi non-sokomial menyebabkan kematian pada tenaga medis, tetapi dokter tetap menghadapi risiko demi memberikan perawatan yang efektif dan optimal yang dapat dilakukan apabila diberikan izin. Dokter harus belajar dalam memilih dan menggunakan alat pelindung diri sebagai kunci penjagaan penularan COVID-19. Selain itu, dokter juga perlu memperkuat pemahaman mereka seperti penggunaan perangkat elektronik untuk telemedicine pada kondisi COVID-19. Jadi, didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, sebagai gugus terdepan dalam penanganan COVID-19, dokter memiliki peran yang sangat penting dan perlu dengan cepat, tepat, dan efisien dalam mengobati pasiennya meskipun terdapat banyak dilema. Yang kedua, masyarakat memiliki peran penting untuk membantu tenaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan meskipun terdapat vaksinasi yang sudah berjalan. Yang ketiga, dokter memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebelum meminta hak dan menghindari diri sanksi. Yang keempat, kewajiban dokter yakni kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap rekan sejawat, serta kewajiban terhadap diri sendiri. Baik, berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam menyusun Student Project pada kali ini, sekaligus menyudahi pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Semoga berhasil.